Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan dorongan atau wejangan dari para tokoh Provinsi Jambi dalam pembangunan Jambi ke depannya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi pada Minggu 2 April malam dalam acara buka puasa dan silaturahmi bersama Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi menggelar acara buka puasa bersama dengan para pembina dan tokoh adat. LAM Kabupaten Kota, MUI, DMI, PMI, Tokoh Agama dan Masyarakat Provinsi Jambi. Kegiatan ini langsung dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris bertempat di Aula Balayarung Asari Minggu malam 2 April 2022. Dalam sambutannya, Datuk Manku Gumi Setio Alam Al-Haris menyampaikan rasa syukurnya setelah pandemi berlalu, bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi dan saling mendoakan di dalam acara yang penuh berkah ini. Tak lupa Al-Haris juga mendoakan semua masyarakat Jambi di pulang Ramadan ini. Allah berikan kesehatan, kekuatan, nimpahkan rezekinya, dijauhkan dari masalah dan selalu bahagia. Al-Haris juga menyadari dalam membangun Jambi bukanlah kukas yang muda. Ia mengharapkan dorongan maupun wejangan dari para tokoh Provinsi Jambi dalam membangun Jambi yang berkeadilan dan sejahtera ke depannya. Inilah yang membantu kami dalam pemerintahan bekerja. Dan mereka menata warga kita ini. Nah sehingga terciptalah sistem pemerintahan di dalamnya warga yang baik. Begitu adatnya sudah baik, ulama dengan syaraknya sudah cukup baik, nah Indonesia baiklah semuanya. Maka hubungan ini dapat dipisahkan antara pemerintah dan juga ulama dengan pemegadar. Mereka sedikit terdiri selama-lamanya. Sementara itu, Ketua Umum Lam Jambi, Temengku Putro Joyo Didingrat, Hasan Pasri Agus, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang telah hadir dalam kegiatan buka puasa bersama yang berjalan baik dan lancar. Di samping itu juga, ia mendoakan Al-Haris sebagai Kepala Daerah Provinsi Jambi agar senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukses dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu juga, kami mendoakan agar Gubernur dan Bagi Gubernur dan Bagi Gubernur sebagai pemimpin dan guru saya yang banyak ini agar terlalu keadaan sehat, walafiat, dan sukses dalam masyarakat. Dih! Agar yang terbaik. Tentunya, kami bisa tahu dulu bahwa guru masyarakat ini bisa berhubung. Terima kasih telah menonton!